Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Orip.info Dalam video ini akan dijelaskan Cara penyetaran reaksi redox dengan menggunakan Metode perubahan bilangan osidasi Untuk reaksi redox yang berlangsung dalam suasana asam Reaksi yang Akan kita setarakan Cu Direaksikan dengan HNO3 Menghasilkan CuNO32x NO dan H2O Karena kita menggunakan Metode perubahan bilangan osidasi Maka terlebih dahulu Kita tentukan bilangan osidasi rata-rata Setiap atom Ada cara simpel yang bisa digunakan Untuk menghitung bilangan osidasi Tautanya ada di s.id.blogs.muda Disini akan juga Dicontohkan cara perhitungan Bilangan osidasi nya Cu bilangan osidasi nya pasti 0 Karena dia termasuk atom bebas Kemudian HNO3 H secara umum itu kan plus 1 O secara umum itu kan min 2 Min 2 dikalikan 3 Min 6 Min 6 ditambah 1 miliknya H Berarti kan minus 5 Lawan minus 5 adalah plus 5 Itulah bilangan osidasi N Kemudian di CuNO3 dua kali Kalau model rumus kimia seperti ini Kita sudah bisa memprediksi Bahwa Cu itu bermuatan 2 plus Kalau diionkan Tapi kalau kita mau menghitung Bisa juga Seperti yang ada di sebelah kiri tadi NU3 disini Karena oksigen tadi kan min 2 Jumlahnya 3 Minus 6 Kemudian N kita tahu plus 5 Plus 5 Dengan minus 6 Kan menghasilkan minus 1 Minus 1 kali 2 Minus 2 Lawan minus 2 adalah plus 2 Itulah bilangan osidasi Cu Kalau diionkan kan ini menjadi Cu2 plus dan NU3 Minus sebanyak 2 Sehingga bilangan osidasi Cu Sesuai dengan muatannya Yaitu plus 2 Beralih ke NU O minus 2 Lawan minus 2 adalah plus 2 Itulah bilangan osidasi N Untuk H2O sangat umum Oksigen minus 2 H plus 1 Selanjutnya Kita periksa Atom yang mengalami perubahan Bilangan osidasi yang mana saja Dalam hal ini Cu Di ruas kiri 0 Di ruas kanan plus 2 Berarti Cu disini mengalami Kenaikan bilangan osidasi Cu mengalami oksidasi H tidak mengalami perubahan ya Kemudian N Di ruas kiri plus 5 Di ruas kanan Ini ada plus 5 Dan tidak mungkin dipasangkan dengan N di dalam Cu NO3 2 kali Karena nilainya kan sama Maka kita pasangkan dengan N yang di sebelahnya Jadi disini N Bilangan osidasinya mengalami penurunan Dari plus 5 menjadi plus 2 Turun sebanyak 3 Dan jumlahnya juga sudah sama disini Jadi disini N di ruas kiri Ini sama dengan 1 Sementara N di ruas kanan Yang mengalami perubahan bilangan osidasi Itu jumlahnya juga 1 Jadi tidak perlu diubah nanti Kofisiennya Untuk O tidak mengalami perubahan Karena jumlah atom yang mengalami perubahan Bilangan osidasi sudah Sama Sudah setara Kita tinggal bubuhkan Bilangan oksidasi Masing-masing Jadi kita bubuhkan kembali Seperti yang ada Kita tahu tadi Cu dari 0 ke plus 2 Kita bubuhkan lagi di bawahnya Oke disini berarti Cu mengalami Kenaikan bilangan oksidasi Sebanyak 2 Kemudian N disini tadi Plus 5 Kemudian N di dalam N O plus 2 Maka Kita beri tanda Dia mengalami penurunan Bilangan oksidasi sebanyak 3 Dalam konsep Penyetaran reaksi redox Menggunakan metode Perubahan bilangan oksidasi Perubahan bilangan oksidasi Yang naik dan yang turun ini Harus sama Di atas turun 3 Di bawah naik 2 Maka yang di atas ini Kita kalikan 2 Sehingga sama dengan 6 Sementara yang di bawah Ini kita kalikan 3 Biasanya orang mengatakan Kalikan silang Padahal ini adalah Mencari suatu KPK dari 2 bilangan KPK dari 2 dan 3 Itu kan 6 Maka Dua-duanya harus dijadikan 6 Agar jadi 6 Maka yang atas dikalikan 2 Yang di bawah dikalikan 3 Selanjutnya Spesies yang terhubung Dengan tanda panah Warna biru Kita kalikan 3 Semuanya Dalam hal ini Cu dan Cu NO3 Dua kali Kemudian yang terhubung Dengan tanda panah Warna merah Kita kalikan 2 Kita kalikan 2 Oke Sudah setara Untuk atom yang mengalami Perubahan bilangan oksidasi Selanjutnya Kalau kita periksa Ini tadi HNO3 kan berpasangan Dengan NO ya Sementara disini masih ada NO3 sebanyak 2 kali Dikalikan 3 Jadi masih perlu disesuaikan Disini Perlu kita tambahkan 6 HNO3 Kenapa harus ditambahkan 6 Karena disini tadi NO3 sebanyak 2 Dikalikan 3 Jadi kita tambahkan dulu Seperti ini Kemudian setelah ini selesai Kita setarakan jumlah Hidrogen Atau jumlah oksigennya Juga boleh Kalau disini kita setarakan Jumlah hidrogen Di ruas sebelah kiri Ini hidrogen ada 2 ditambah 6 Ada 8 Sementara di ruas kanan Ini kan baru ada 2 Maka disini kita kalikan 4 Itu kalau kita kaji Atau kita periksa Berdasarkan jumlah hidrogen Kalau kita periksa Berdasarkan jumlah oksigen Boleh-boleh saja Misalnya disini ada 6 Ditambah 18 Jadi ada 24 Oksigen Sementara disini 6 x 3 18 Ditambah 2 20 Berarti kan kurang oksigen Sebanyak 4 Agar sama dengan 24 Seperti itu tekniknya Nah selanjutnya Ini kita bisa gabung Spesies sejenis yang muncul Dalam 1 ruas Jadi ini kalau ada 6 dan 2 HNO3 Berarti kalau kita gabungkan Jadi 8 Kemudian yang sisi sebelah sini Kita bisa hapus Seperti ini teknik Penyetaraan reaksi redog Menggunakan metode Perubahan bilangan Anosidasi suasana asam Untuk reaksi ini Ikuti pembahasan Penyetaraan reaksi redog lain Di kanal Urib Rukim Terima kasih Sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih